Hai semuanya, kali ini aku akan bikin risol mie gampang banget Bahan-bahannya simple dan ekonomis Cocok sekali ini untuk ide jualan ataupun cemilan di rumah Nah teman-teman yang ingin tahu resep dan gimana cara aku bikinnya Tonton video ini sampai selesai Bahan untuk membuat kulit 13 sendok makan, tepung terigu 1 butir telur utuh Air secukupnya Dan garam setengah sendok teh atau secukupnya Lalu ini bahan untuk isian disol Aku pakai setengah siung bawang bombay 2 siung bawang putih 2 batang daun bawang iris-iris Dan ini ada sosis yang sudah dipotong-potong secukupnya tergantung selera teman-teman Dan yang terakhir ada 1 bungkus mie goreng Merknya bebas Langkah pertama panaskan air dalam panci Kalau sudah mendidih Masukkan mie Kita masak mie-nya sampai setengah matang Nah kalau sudah setengah matang Angkat dan tiriskan Selanjutnya panaskan teflon dengan api sedang Tambahkan minyak secukupnya Kalau minyaknya sudah panas Masukkan bawang bombay Tumis bawang bombay sampai harum Setelah itu masukkan daun bawang dan bawang putih Tumis sampai harum Masukkan potongan sosis Selanjutnya masukkan mie beserta bumbunya Masak hingga matang Oh iya teman-teman Kalau teman-teman mau Boleh ditambahkan saus tiram Kecap, saus ataupun yang lainnya Tergantung selera Jika sudah matang Sisihkan atau masukkan ke dalam piring Selanjutnya kita buat untuk bahan kulit Siapkan wadah atau baskom Kita masukkan tepung terigu Masukkan garam Dan telur Disini untuk telurnya kita pakai kuning telurnya aja Dan putih telurnya sisihkan untuk perekatnya nanti Selanjutnya tuangkan air sedikit demi sedikit Sambil diaduk Jangan terlalu kental Ataupun terlalu encer ya adonannya Jadi kita masukkan airnya sedikit demi sedikit Supaya bisa diatur Aduk hingga merata Nah seperti ini Ini sudah tercampur rata Selanjutnya siapkan teflon Panaskan teflon dengan api yang kecil sekali Lalu olesi dengan sedikit mentega Minyak ataupun margarin Supaya enggak lengket Disini aku mau tes sudah panas atau enggak Nah ini sudah panas Kalau sudah panas tuangkan adonan Aku pakai 1 sendok sayur ukuran kecil Diamkan sampai matang Ciri ini sudah matang Pinggir-pinggirnya mudah dikelupas Dan bagian atasnya sudah tidak ada yang basah Nah kayak gini ya teman-teman Ini tandanya sudah matang Lakukan cara yang sama Secara berulang Sampai adonannya habis Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita buat risolnya Masukkan mie secukupnya Kemudian gulungkan secara perlahan Seperti apa yang aku praktekkan di video ini Nah kayak gini ya teman-teman Gampang banget Lakukan sampai selesai Nah teman-teman Hasil adonan tadi ada sisa sedikit Mau aku campurkan dengan putih telur yang tadi Lalu aduk keduanya Tambahkan sedikit garam Kocok hingga tercampur rata Selanjutnya siapkan tepung panir secukupnya Celupkan risol ke dalam perkat Dari tepung terigu dan putih telur yang kita buat tadi Lumuri seluruh bagiannya Kemudian gulingkan dalam tepung panir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Panaskan minyak secukupnya Panaskan minyak secukupnya Menggunakan api sedang cenderung kecil Kalau minyaknya udah panas Langsung aja Disini aku masukkan risolnya Ini bawahnya udah mulai kekuningan Balikan penggorengan Masak hingga matang Masak hingga matang Ini dia bunda Ini dia bunda Terima kasih telah menonton! See you on my next video! Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax